selamat menikmati siatenggara tahun 2022 so ini daripada top 5 merdeka channel jadi langsung saja guys, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe linknya ada di deskripsi jom kita tengok videonya, let's go oke halo semua, ketemu lagi kita di channel top 5 merdeka hari ini admin mau update pembahasan tentang gedung pencakar langit tertinggi di Asia Tenggara, yang mana sebenarnya udah kita bahas sebelumnya pada video tahun 2020 yang lalu namun seiring berjalannya waktu video tersebut sudah tidak update lagi sekarang sudah banyak gedung-gedung pencakar langit baru yang telah selesai dibangun betul, kalau sebelumnya negara yang masuk list hanya negara Malaysia dan Vietnam, kira-kira kali ini Indonesia masuk list gak ya? atau jangan-jangan udah ada negara di Asia Tenggara yang bisa menandingi gedung tertinggi di dunia oke, langsung saja inilah 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2022 versi top 5 merdeka oke 5. Autograph Tower akhirnya Indonesia tahun ini masuk top 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara dengan beningnya yang bernama Autograph Tower atau Tamrin 9 Tower 1 yang otomatis juga menjadi gedung tertinggi di Indonesia nah ini kudet saya ya karena ini belum masuk berita gitu guys di Indonesia dan istilahnya saya juga kudet jadi kurang update gitu akhirnya Indonesia masuk ke 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara guys wow keren banget bangga saya dari kemarin kan gak masuk-masuk gitu kan wow berlokasi di jalan MH Tamrin Jakarta Tamrin 9 sendiri merupakan sebuah kompleks pengembangan terpadu yang luasnya sekitar 570 ribu meter persegi dalam kompleks ini terdapat berbagai macam fasilitas seperti perkantoran, retail, residential, hotel, olahraga, dan hiburan dalam kompleks ini juga terdapat 2 gedung super tinggi atau super tall yakni Tower 2 atau Luminary Tower yang memiliki ketinggian 304 meter dan 62 lantai lalu ada Tower 1 atau Autograph Tower yang sedang kita bahas dengan konstruksi tertinggi dan sebenarnya masih ada Tower 3 yang masih dalam perencanaan Tower 3 ini akan dibangun sebagai properti multifungsi yang akan berisi perkantoran, apartemen, dan juga hotel nah Autograph Tower sendiri didesain oleh arsitektur asal Amerika yaitu Conn Patterson Fox Associates dan sebagai developernya adalah PT Putra Gaya Wahana selesai dibangun pada tahun 2022 pada bagian bawah gedung Autograph Tower nantinya akan disewakan sebagai perkantoran sementara pada bagian atas akan digunakan sebagai hotel nah gedung Autograph Tower ini memiliki ketinggian mencapai 385 meter dengan total 75 lantai ditambah 6 lantai basement membuatnya sebuah gedung tertinggi di Indonesia gedung tertinggi di belahan bumi bagian selatan gedung tertinggi kelima di Asia Tenggara dan gedung tertinggi kelima puluh satu di dunia gedung ini berhasil menghasilkan masuk kelima puluh satu guys di Indonesia sebelumnya yaitu Gamma Tower yang memiliki tinggi pucuk 310 meter keren sih oke di Exchange 106 lanjut pada posisi keempat ada di Exchange 106 yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia di Exchange 106 merupakan gedung pencakar langit yang berada di area bisnis dan keuangan internasional terpadu yang lebih dikenal dengan nama Tun Razak Exchange gedung ini dibangun oleh Mundia Group yaitu perusahaan properti yang juga menjadi penguasa gedung perkantoran di Jakarta, Indonesia di Exchange 106 juga menjadi gedung yang pertama yang pembangunannya selesai di kawasan TRX yang mana pembangunannya memakan waktu lebih kurang 3 tahun mulai dari tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019 nah, gedung ini mempunyai ketinggian mencapai 445,5 meter dengan total 95 lantai plus 6 lantai basement menjadikannya sebagai gedung tertinggi keempat di Asia Tenggara dan ke-23 di dunia ada pun sebagian besar dari lantai di dalam gedung ini dikhususkan untuk perkantoran dan ada juga lantai yang dibuat khusus untuk mereka yang ingin mencuci mata dengan melihat keindahan negara Malaysia dari ketinggian keren banget kalau di atas banget tuh gedung ini sering disebut oleh banyak kenaknya Malaysia sebagai hal yang sangat tidak perlu dan aib nasional dengan kehadiran gedung ini kaki langit Kuala Lumpur tercemar dan menandakan warisan skandal 1MDB oke i don't know i don't understand 3 Petronas Tower masih masuk juga ini ya karena keren banget sih di Kuala Lumpur City Center ya image nya Malaysia kan ini salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi di Malaysia yakni menara Petronas yang tentu sudah tidak asing lagi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara betul tak hanya dikenal karena kemegahannya Petronas Towers juga pernah menyandang predikat sebagai gedung tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga tahun 2004 sebelum dilampaui oleh Burj Khalifa dan gedung Taipei 101 di Taiwan namun menara kembar ini masih merupakan gedung pencakar langit kembar tertinggi di dunia betul Petronas Tower sendiri mulai dibangun pada 1 Januari tahun 1992 dan selesai pada 1 Maret tahun 1996 kemudian mengalami renovasi pada tanggal 15 September tahun 2011 sehingga menghabiskan total biaya kurang lebih hingga 23 triliun rupiah wow banyak banget nah menara kembar Petronas memiliki ketinggian mencapai 451,9 meter yang terdiri dari 88 lantai dan ditambah dengan 5 lantai basement yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam fasilitas seperti pusat perbelanjaan pusat seni taman dan lain sebagainya dengan ketinggian tersebut menjadikan menara Petronas sebagai gedung tertinggi ketiga di Asia Tenggara dan ke-19 di dunia sebagai menara kembar yang memiliki 2 bangunan yang serupa kedua bangunan ini juga memiliki jembatan penghubung yang dikenal dengan sebutan Skybridge yang terletak pada lantai 41 dan 42 wah bakalan pusing kayaknya kalau saya disitu asli mau kemana gitu kan berikutnya ada landmark 81 yang mulai dibangun pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018 gedung ini merupakan gedung tertinggi di Vietnam yang terletak di tepi barat sungai Saigon di distrik bintang kota Ho Chi Minh dengan ketinggian yang mencapai 461 meter juga menjadikan landmark 81 sebagai gedung tertinggi ke-17 di seluruh dunia dan kedua di Asia Tenggara tertinggi ke-2 di Asia ya oke nah gedung yang memiliki 81 lantai dan 3 lantai basement ini di arsiteki oleh Atkins dan bekerjasama dengan Aruk yang mana keduanya merupakan perusahaan desain asal Inggris untuk proyek landmark 81 ini mereka mengusung gaya arsitektural neo futurisme yang mencerminkan keragaman di negara Vietnam keren sih ada pun fasilitas yang terdapat di dalam gedung landmark 81 ini telah dikembangkan dan dioperasikan sebagai hotel fasilitas konferensi apartemen mewah ruang retail kelas atas restoran bar dan deck observasi bertingkat 1. Merdeka 100 sudah saya prediksi dan sudah saya tebak bawasannya bakalan yang di Malaysia nomor 1 nah di posisi puncak ada gedung merdeka 118 yang berlokasi di Malaysia tepatnya di Jalan Hamjebat Petaling Kuala Lumpur sesuai dengan namanya merdeka 118 gedung ini memiliki 118 lantai ditambah 5 lantai basement dengan total luas lantainya mencapai 292.000 meter persegi pembangunan gedung ini didanai oleh permodalan Nasional Berhad atau PNB dengan anggaran 5 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 17,2 triliun yang mana gedung ini mulai dibangun pada Juli tahun 2014 dan sempat terhenti pada Maret hingga Mei tahun 2020 akibat pandemi dan akhirnya puncaknya selesai dibangun pada November tahun 2021 walaupun belum benar-benar selesai diambil sudah dalam status top out dengan ketinggian mencapai 678.9 meter menjadikannya sebagai gedung tertinggi di Malaysia dan Asia Tenggara wuhh keren banget sih guys di bawah menara Burj Khalifa yang memiliki ketinggian 828 meter gila sih nah gedung merdeka 118 akan digunakan sebagai perkantoran hotel, apartemen, VIP lounge restoran, observatorium skydeck, mall, dan taman selain itu bangunan ini juga akan dilengkapi dengan strip lampu LED sepanjang 8,4 km yang secara bertahap akan berpindah dari satu sudut ke sudut lainnya seluruh pembangunannya diperkirakan akan rampung pada tahun 2024 atau 2025 oke nah kira-kira merdeka 118 ini bakalan bisa menggantikan posisi menerak kemar Petronas sebagai ikon Malaysia oke guys itulah tadi lima gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2022 dan nomor pertama ditempati oleh merdeka 115 yaitu berasal daripada Malaysia dan apakah itu akan menggantikan ikon Malaysia kan ikon image saya bilang tadi kan aduh ikon Malaysia itu menara kembar ataupun Petronas so kalau menurut saya sih enggak tetap Petronas lah sebagai ikon daripada Malaysia mungkin seperti itu karena dari dulunya emang gitu gitu guys ya kan coba komen di bawah guys macam mana pendapat kalian apakah merdeka 118 ini dapat menggantikan Petronas sebagai ikon Malaysia komen kayak bawah kalau menurut saya enggak oke terima kasih buat teman-teman yang sudah tengok video ini sampai selesai dan ya semoga teman-teman semua boleh pergi kemana-mana boleh pergi berrekreasi ataupun bercuti ya kan berlibu dengan keluarga sehingga boleh membahagiakan keluarga dan sana family amin amin ya rabbal alamin semoga juga teman-teman semua diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan di dunia dan juga akhirat amin amin ya rabbal alamin jangan lupa untuk doakan saya guys jangan lupa juga untuk senantiasa berbakti kepada orang tua jangan melukai hati orang tua karena murka Allah karena murka kedua orang tua dan sayangnya Allah kepada kita karena orang tua kita sayang kepada kita terima kasih saya amin ududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati